selamat sore penonton salam sukses selalu dan semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyatai kita semua amin asiknya untuk kali ini saya pingin sedikit mengeluarkan unek-unek yang atau tanggapan mengenai saya lihat nih enggak tahu berita itu betul apa tidak ya karena saya nggak lihat langsung dan tidak lihat langsung datanya yaitu proyek kereta cepat Jakarta Bandung biayanya membengkak kata sekian bertriliun triliun triliun mah itu Jakarta Bandung Jakarta nya mana gimana ceritanya maksudnya lewat-lewat Jakarta saya enggak tahu kalau untuk jalurnya saya juga enggak tahu dari stasiun mana saya juga enggak tahu itu kalau itu kamu nanti tanyain aja ke hubungan masyarakatnya bagian pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung cuman yang mau saya tanggapin kali ini ini adalah pembengkakan biayanya ya Hai pembengkakan biaya wajar apa tidak gitu Oh ya rata-rata sih rata-rata gitu ya kalau biasanya gampang semua bekak-bekak ya mah jadi diberitakan sekian triliun harus dana lagi dana lagi tapi sebelum ke pembengkakannya saya pingin lihat tujuannya dulu tujuannya kita ngobrol begini atau ngungkapin perasaan ini tidak ada sangkut-pautnya dengan partai ataupun politik ataupun apa semacamnya tidak ada sama sekali gitu ini murni memang tangkapan saya pribadi yang biasa saya berpergian saya biasa pergi ke luar Jawa keluar daerah gitu cuman di masa pandemi saja agak berkurang perjalanannya kalau biasanya sebelum pandemi saya Jakarta Banjarnegara itu bisa empat kali bolak-balik ya polak-balik ya mah gitu dia kadang ikut kadang tidak gitu tapi berhubung sejak pandemi saat pekurang saya beberapa bulan sekali kalau ke Jakarta begitu pula ke Bandung dan sekitarnya nah sebelum saya menanggapi pembengkakannya biaya saya cuman ngeluarin semacam pandangan saya sebelum ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung lewat uki ya lewat uki itu banyak bis-bis yang arah ke Bandung itu cuman tiga jam saya enggak tahu itu lewat tol apa tidak kebetulan saya setiap ke arah ke Bandung itu tertidur Hai saya dibangun-bangunin sudah di terminal lebih panjang kalau nggak salah lebih panjang ada dua terminal ya yang satu terminal yang untuk ke Jawa Tengah itu di terminalnya agak jauh itu terlalu terminal Oh ya ngapain dah barang siang bahwa langsung Bogor aku tidak pernah ya ini saya kasih tahu tapi saya akan ke Bandung berapa kali tuh yang naik bis Budiman dari sini sama bis nah sinarjaya juga pernah nah cuman dari Jakarta ke Bandung itu kurang lebih tiga jam tiga jam sudah sampai dan itu saya rasa waktu cukup singkat dan dengan kereta cepat katanya gitu ya sekitar 50 menit dari Jakarta ke Bandung cuman 50 menit nggak ada satu jam yang tadinya tiga jam jadi satu jam kurang tapi saya bilang tapi kalau kereta itu enggak berhenti mungkin tapi ada beberapa perhentian tuh gitu Hai jadi setiap perhentian itu tanah-tanah harganya melonjak naik karena dianggap itu akan jadi stasiunnya ada satu satu lagi yang dihapus yang bakal stasiun itu namanya daerah Mali ini atau apa itu dihapus menjadi stasiun lagi yoyo spekulan tanah sudah tinggi isi turun lagi itu jadi kayak semacam ya gitu tanahnya mau dibangun mall segala macam semuanya dari developer apa semua pada gebrak ke situ kan itu memang dalam politik bisnis begitu kadang bisa perkiraan kedepan itu bagus bisa bagus juga kadang juga tidak nah itu soal bisnis dan ini dipengaruhi oleh lawan-lawannya juga nanti tapi enggak apa-apa dan pembangunannya sampai sekarang katanya belum selesai dengar-dengar sih ada uji coba Ki bakal di uji coba tahun 2022 kalau nggak salah berapa cuma saya juga beritanya enggak terlalu baca sekali saya karena semuanya judulnya doang terus komen berarti ini kali ya langsung plus tujuan Terminal Bandung gadang mah kok kalau sepas apa kereta tidak lewat Terminal ya stasiun stasiun dari Jakarta stasiunnya Salaman Agambi langsung langsung ke Bandung tidak tetap ada perhentian di berapa beberapa titik 50 menit di 50 menit juga lama Coba kalau kamu sama saya 50 menit udah pulak-balik kayak apa berhenti kereta kan enggak enggak ada 10 menit tak kayaknya tergantung Hai ya harusnya memang kalau kereta cepat naik turunnya penumpang di perhentian itu tidak ini tidak sudah berhenti tetap jalan jadi orang harus dari atas loncat Iya loncat langsung ke gerbong begitu sudah waktunya ada alat pendorong khusus ketika lewat belum orang jatuh semua langsung ke dalam gerbong ke lari begitu pula yang turun didorong pakat belum gitu Hai kendorong sapi potong emang gue pernah naik ini tahun berapa sih tahun-tahun 98 ya 97 itu turun kereta tuh cepet banget dari Jakarta ke Jawa Hai kamu Jawa mana Jawa Pekalongan Jawa Pekalongan itu namanya Jawa Tengah cepet banget gitu loh maksudnya ya emang siap emang kalau mau pelan-pelan gitu kayak di slow muslim Allah maksudnya lu Bogor kan mending ada lama perasaannya dia kan ada jadwalnya berangkatnya kalau di Bogor karena namanya pentokan ya di ujung itu namanya Jabodetabek siap-siap udah siap-siap di sini ya udah siap ke pintu ya bener udah begitu enggak kalau tetap ada lima menit ada karena dia ada waktu nggak mungkin langsung orang puluh turun kereta jalan gimana karena itu kan ada tiket masing-masingnya ya bahwa cepet kalau bilang lah kamu yang lambat berarti kamu yang lambat Oke kembali ke topik adalah biaya pembangunan mempengkat nah kenapa ini bisa terjadi Hai itu mudah saja biasanya kalau mau membangun sesuatu kita mengimimi kepada atasan bahwa ini dengan dana segini cukup nah saya ambil contoh adalah rumah ini rumah ini dibangun ketika saya anak saya baru lahir tahun 2013 anak saya lahir ada sisa uang saya pun bertanya sama orang ini bahan sudah ada kurang semen sama sedikit pasir kira-kira kalau untuk mendirikan begini 10 juta cukup ya buat naikin ya gitu Oh cukup lebih banyak gitu nah belum saya bangun ya ini bikin Hai duit kandas itu duit kandas saya cari sambil cari juga amblas juga 15 juta habis nah saya nyari saya pulang duit tersisa tinggal sekitar hampir 4 juta itu sudah ada penambahan baru lagi ya Hai itu cuman baru naik atap-atapnya naik sementara jendela kaca belum ada nah udah seperti itu saya berhenti dulu kerjaan saya enggak menentu saya belum tentu dapat job untuk pelatihan gitu saya juga saya akui ya dalam mahal mahal pelatihan itu enggak mesti setiap hari ada kadang sebulan dulu dua kali satu kali begitu Hai aliasnya akan membengkak dari perkiraan kata 10 juta selesai duit 15 juta habis duit yang baru ku dapat aja ikut hampir ikut keempat semua malah kaca jendela belum ada dan rumah itu kalau saya kalau saya anggap masih bentuk rumah kandang kenapa rumah kandang belum ada kamar-kamar itu cuman loss ya cuman ada bentuk satu kamar ruang terus satu seketan juga dengan lebar 6 meter setengah panjangnya adalah 11 meter Hai itu itu udah kandas Hai jadi kurang dana banyak buat beli kaca buat beli jendela ya tapi disitu saya berhenti terus sekarang saya berhenti aja sesi ditawarin sama orang tua kamu ngutangin disono kalau kamu yang ngomong pasti dikasih Hai itu saya disuruh ngutang sama orang tua Hai ya mungkin ini juga sama kalian pada kereta cepatnya mungkin kurang dananya paling ngutang gitu tapi ini saya cerita tentang diri saya sendiri dulu ya supaya mungkin ada sedikit kesamaan gitu ya saya disuruh ngutang tapi jawaban saya seperti ini terhadap orang tua Hai saya kalau disuruh ngutang Hai saya nggak mau Hai kalau memang saya bikin rumah belum jadi saya sekeluarga mau pergi Hai saya mau pergi ke Makassar di sana ada orang mau biaya hidup keluarga mau suruh bikin usaha di sana gitu ada yang bantu modal itu tiket ada yang belikan Hai terus orang tua saya menjawab emang kamu nggak malu bikin rumah belum jadi ditinggal pergi saya jawab buat apa saya malu Hai saya bangun dengan uang saya sendiri saya gajian saya suruh belikan bahan bangunan sampai saya bangun kan dengan uang sendiri tenaga punya saya bayar saya sendiri yang bayar Kenapa saya mesti malu kalau memang Bapak malu kalau memang ini bangunan Bapak-bapak yang keluar uang kok Bapak yang malu itu mungkin Bapak selesaikan sekalian itu dengan uang Bapak juga dengan ngutang itu sebagai orang tua ngutang buat anaknya nggak apa-apa tapi karena ini bangunan saya sendiri saya biaya sendiri saya enggak mau ngutang saya mau pergi akhirnya saya pergi Hai ke Makassar disana saya dapat 11 bulan lebih gitu barulah pulang Hai merantau ditanya merantau gitu sekeluarga itu bertiga itu istri anak saya bawa ke sana biar gini ya jadi naik pesawat nih ikut sama saya ke sana dari kecil dari kecil belum pernah naik pesawat maksudnya gitu malah kalah sama anaknya yang baru lahir dua bulan itu bisa naik pesawat nah disitulah ada biaya pembekakan entah itu dari mak segi makanannya ya segi makannya segi kurang-kurangnya kurang ini kurang itu ada aja kecil-kecil dalam membangun rumah dan mungkin juga sama dengan membangun kereta cepat tersebut entah itu harga lahannya yang tiba-tiba naik atau ini semuanya itu sangat pajar dan untuk menyalahkan tidak ada yang disalahkan gitu cuman memang pembangunan itu seperti dipaksakan gitu aja akhirnya akhirnya Pak jadi timbul utang timbul utang lebih banyak tidak apa-apa saya juga tidak ditagi saya tidak masalah mau utang berapa terserah itu urusan situ itu ya betul ya Pak ya iya Pak jadi waktu bikin rumah ini dan kembali lagi setelah dari Makassar saya pun bertanya sama tukang ini kira-kira kalau di keramikin habis berapa 8 juta setengah paling beresnya bersih gitu ya benarkah segitu iya oke panggil tukang jebet rapiin habisnya berapa 27 juta eh 33 juta kandras 33 kandras tersisa adalah duit sekitar 3 juta 2 juta lebih malah itu akhirnya 2 juta itu saya memang kasihkan ke yang lain lah gitu jadi itu betapa sedihnya saya ancang-ancang tukang bilang oh 8 juta cukup bret gitu jadi dia tidak menghitung secara kerusia hanya menghitung keramik sekian ya tidak hitung lagi yang namanya semen pasir jadi seperti itu proyek kereta cepat juga mungkin begitu dari bawahan ke atasan cuma laporan ini paling-paling habis 15 miliar gitu misalnya ya ini nominal doang 15 miliar nah ketika dimulai proses baru seperempat proses sudah habis 30 miliar oh ngapain pengatasan bilang kamu ngitungnya kemana dari mana eh seperti itu sama pokoknya seperti bangun rumah lah saya alami sendiri pokoknya kalau segi pembangunan itu kalau kita itu kira-kira itu 10 juta kita harus punya uang 30-40 juta gitu wanya kejuannya kalau memang perhitungannya sudah berbeter perinci cicicici baru mungkin bisa bisa betul gitu jadi kereta Bandung eh Jakarta Bandung membengkak biaya mungkin nambah hutang biaya biaya perjalanannya juga mahal dengan mahalnya biaya perjalanan tiketnya mahal nah iya itu ya saya belum tiket ya biaya perjalanan lama gitu otomatis orang lebih seneng menggunakan base ya menggunakan base yang notabene murah kurang lebih 70 ribu dari eh kalau naik bis 70 ribu kayak dulu dari Jakarta 70.000 kalau gak salah 70.000 kalau gak salah kalau saya gak salah saya juga pernah dari Bandara Soekarno-Hatta langsung ke Bandung gak pernah gitu iya kayaknya 70-an gak tau gak salah mungkin 100-an, 110 mungkin saya sudah lupa ya karena memang sudah agak lama gak jalan ke sana saya lupa, cuman kalau dari sini memang sekitar 110 kalau dari sini naik bis sinar ataupun Budiman sama, cuman kalau Budiman dapat makan, ini bukan ngiklan tapi karena saya biasa perjalanan jadi saya mengeluarkannya sesuai dengan yang saya jalani seperti itu jadi kalau ada yang berkomentar ini tentang utang ini itu, itu wajar banyak orang bangun rumah utang banyak, tapi saya Alhamdulillah dari nol saya tidak berhutang kecuali baru utang-utang kemarin bro coba utang gimana rasanya orang punya utang nanti saya gak perlu di broker, kapan-kapan kalau sudah rapi kemarin masuk belumpur semua motor, mobil belum beli cuci jadi gitu ya kalau kita memang operorannya seperti ini operorannya yang apa adanya lah gitu gak terlalu formal sekali gak terlalu kaku sekali ini ngopi kamu mau air bening apa kopi kopi air bening aja biar kamu segar ini ngopi dulu ya penonton ya bismillah rasanya seperti kopi gosong apa penggorengan ya teman oke jadi seperti itu ulasan dari ya saya gitu komentar ya komentar ataupun pendapat tentang pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta Bandung itu adalah hal yang wajar gitu hal yang wajar cuman cuman proyek itu saya pribadi melihat dipaksakan karena dari Jakarta ke Bandung naik bis itu 3 jam sudah sudah enak 3 jam itu gak capek oh dari Banjarnegara ke Jakarta tahu gak berapa jam berangkat dari sini jam 5 sore sampai sana subuh pagi paling cepat jam 3 gitu kalau udah jam 5 baru sampai jam 5 kata jam 5 12 jam ini agak mending sekarang sejak ada tol waktu sebelum itu ampun dah musim lebaran hari ini pulang ini misalnya ini hari apa hari Rabu Rabu hari Jumat baru sampai itu kalau lebaran itu jadi kalau Jakarta Bandung itu kecil itu 3 jam bagi saya pantat saya belum panas udah tidur itu karena naik mobil ketika 1 jam pertama ini kita lihatin HP masuk ke 2 jam lebih tidur gitu tertidur nah kalau disana rata-rata setiap ke Bandung itu dibangunkan sama kondektur mas udah sampai sampai mana lebih panjang sampai cepat tamat itu kan pasti aja udah jam 11 malam udah sampai ternyata baru bingung disitu kayak orang ini termasuk saya bilang cepet ya bis itu karena saya biasa merasakan Jakarta banyak negara adalah hampir 12 jam terus kalau ke Surabaya saya ke bandara Surabaya itu sekitar sama juga hampir 12 jam rangka jam 3 sampai sana jam 4 pagi 13 jam 12 jam gitu karena saya kalau naik pesawat dari Jakarta ya dari Surabaya kenapa ada dari Semarang yang dekat saya belum pernah coba lagian juga kalau yang Semarang itu kan transitan juga nggak ada yang langsung gitu langsung keluar Jawa nggak ada jadi kadang kedinginan di bandara makhlamaan gitu jadi saya langsung Surabaya sama seperti komentar kemarin yang tentang di Purbalingga itu lah kejadiannya begitu saya biasa keluar Jawa keluar kota jadi ya sedikit berkomentar tentang transportasi nggak apa-apa kan ya nggak melanggar hukum dan tidak mengikut campur urusan negara gitu gitu ya kayaknya nggak mengikut campur cuman saya ngomong memang tentang pembekakan biaya itu memang wajar gitu suatu pembangunan rata-rata adalah menggak biayanya jarang ada yang lebih soalnya kalau lebih itu ditilap kalau lebih ditilap kalau kurang ngomong itu sudah hal yang wajar gitu udah umum di Indonesia beda kalau mungkin di negara Indonesia gitu ya kalau di Indonesia begitu tapi kalau di negara Indonesia ya nggak begitu dunia saya juga ketemunya jangan nangis besok kita jalan-jalan lagi setelah pandemi selesai kita ke Wallywood 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 makanya segitu aja malah tadi udah bilang segitu aja malah jadi nambah-nambah lagi ya nah bapak-bapak membangkakan biaya pembangunan wajar ya ada dua solusi ngutang atau tidak tergantung dari atasannya atau pemimpinnya atau orang tua kalau saya dulu orang tua yang bilang suruh ngutang kalau mungkin kereta cepat mungkin pemimpinnya gitu nah itu wajar saja kalau memang nggak malu biar selesai nggak malu ya selesaikan gitu oke segitu aja ya semoga ini ngomongannya campur aduk ini sedikit menambah wawasannya walaupun tidak berkena tapi ya setidaknya bisa ikut nimbrung di beranda youtube nanti tolonglah di komen kasih saran-saran ya supaya kita tuh lebih lebih ada motivasinya gitu ditunggu setiap ini terima kasih dan salam sukses selalu dari kami semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kesehatan amin sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati